4, 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat safety planner Kembali saya akan menyampaikan tentang leadership Ya, kalau kita berbicara tentang leadership Itu adalah berbicara tentang keindahan Berbicara tentang seni Ibarat kata hari ini saya memakai baju Baju ini adalah dikenal sebagai baju batik sasirangan Dan pada waktu itu sengaja saya beli dari pasar Martapura di Banjarbaru Ini adalah merupakan salah satu hasil karya seni juga tentunya Leadership adalah juga seni Seni bagaimana bisa mempengaruhi dan menggerakkan orang lain dengan sukacita Untuk bisa melakukan ini tentunya memerlukan satu syarat Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang leader Untuk bisa mempengaruhi dan menggerakkan orang dengan senang hati Maka leader tersebut haruslah mempunyai kredibilitas Atau kredibiliti Sebagaimana pernah saya ulas pada video saya sebelumnya Yang dimaksud kredibilitas itu adalah suatu keadaan yang dapat dipercaya Dipandang dari sudut pengikutnya Seorang leader yang mempunyai kredibilitas tinggi Maka dia akan mampu menggerakkan pengikutnya Dan pengikutnya akan mengikuti sesuai apa yang diharapkan oleh pimpinannya Dengan ikhlas, dengan senang hati, dan penuh bersemangat Kredibilitas ini merupakan elemen yang berkuat Untuk bisa menjadi seorang pemimpin atau leader yang anda Karena kredibilitas ini adalah muncul dari bawah Muncul dari para pengikutnya Dan kredibilitas ini adalah merupakan bagian dari kekuatan pribadi Atau personal power Sebelum saya mengulas lebih lanjut tentang bagaimana membangun kredibilitas Mohon dukungannya untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa bunyikan loncengnya Sahabat safety trainer Untuk membangun kredibilitas Ada tiga unsur utama yang harus dipenuhi Yang pertama adalah watak atau karakter Yang kedua kecakapan atau kompetensi Dan yang ketiga adalah semangat atau passion Yang pertama adalah watak atau karakter Watak atau karakter merupakan unsur yang paling penting Dalam membentuk kredibilitas seseorang Namun bukan berarti unsur-unsur yang lain tidak penting Watak atau karakter adalah Ciri-ciri pribadi yang membedakan seseorang dengan orang lain Dan perwujudannya biasanya tampak dalam tingkah laku Watak yang baik hendaknya didasarkan pada prinsip-prinsip universal Prinsip universal adalah nilai-nilai yang diakui kebenarannya oleh seluruh umat manusia Karena ini datangnya dari Allah SWT Contoh watak mulia yang didasarkan pada prinsip-prinsip universal adalah Sebagaimana yang terdapat pada diri pribadi Nabi besar Muhammad SAW Yang pertama asyidik benar atau jujur Yang kedua al-amanah dapat dipercaya Yang ketiga at-tablik menyampaikan Dan yang keempat adalah al-fatonah memiliki kejedasan Watak mulia dibangun dengan dua cara Yaitu penguasaan diri Menyadari adanya dorongan positif dan negatif yang ada dalam diri kita Kemudian pengendalian hubungan antar pribadi Yaitu membangun hubungan dengan orang lain Yang didasari atas rasa empati Kerjasama Tolong-menolong Saling pengertian Dan lain sebagainya Sahabat safety trainer Mari selanjutnya kita melangkah pada unsur kredibilitas yang kedua Yaitu kecakapan atau kompetensi Kecakapan atau kompetensi adalah Kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin Yang meliputi Kemampuan profesi atau professional mastery Yaitu kemampuan yang didasarkan pada jenjang dan bidang masing-masing Dan kemampuan kepemimpinan transformasi Yaitu kemampuan manajerial Kemampuan membangun hubungan antar fungsi Kemampuan strategis dan lain sebagainya Sekarang kita masuk pada unsur kredibilitas yang ketiga Yaitu semangat atau passion Semangat atau passion adalah Kemampuan seorang pemimpin Dengan memiliki semangat yang tinggi Dan keyakinan yang kuat Untuk mampu menggerakkan atau memotivasi pengikutnya Mengikuti perubahan Seorang pemimpin Hendaknya memiliki semangat yang lebih tinggi dibandingkan pengikutnya Karena Ia harus menjadi motor penggerak bagi timnya Dan bukan sebaliknya Sekali lagi Mempunyai kredibilitas yang tinggi Yang didasari oleh Watak Kecakapan Dan semangat Akan membawa Anda Bisa menjadi seorang pemimpin yang mumpuni No trust, no leadership Saya rasa ini ungkapan yang sangat tepat Pastikan Anda kredibel Dan dipercayai oleh bawahan Anda Anda akan menjadi seorang Leader yang baik Leader yang handal Sebelum saya mengakhiri video ini Saya mohon dukungan Anda Pastikan Anda subscribe Dan bunyikan loncengnya Klik like Share Dan berikan komen Salam Safety Price Sampai jumpa selamat menikmati